Halo pemirsa, untuk kali ini saya akan berikan tips cara menanam tomat supaya cepat tumbuh akar dan tumbuh subur Simak terus Ini adalah tanaman tomat berusia 25 hari setelah semai Pastikan bibit berkualitas yang diambil dari penangkat bibit yang terpercaya Bawa ke lahan yang akan ditanami, lalu letakkan di tempat yang aman Selanjutnya, lubangi mulsa yang sudah terpasang dengan alat pelubang mulsa sederhana Dengan jarak tanam kira-kira 40 cm Metode satu baris perbedengan Lalu buatlah lubang tanam dengan tugal sedalam 20 cm Dengan diameter lubang sekitar 5 cm Ambil bibitnya, lalu lepaskan dari plastik polybagnya Kemudian tanam pada lubang tanam yang sudah dibuat Tekan ke dalam lubang agak dalam sampai batas daun pertama Lalu tutup lubang dengan tanah Tanaman tomat adalah tanaman yang mempunyai bulu akar hingga pada batangnya Untuk kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan menanam tomat Sampai pada batas daun pertama Dan cara menanam tomat hanya pada batas tangkal batangnya saja Pada percobaan kali ini Kami sudah menyiapkan sebanyak 10 polybag Untuk 5 polybag yang pertama Buat lubang tanam sedalam 20 cm Dan 5 polybag yang lain Dibuat lubang tanam sedalam 10 cm Untuk 5 polybag pertama Kita akan menanam tomat agak lebih dalam Sampai batas daun pertama Atau lebih mendekati daun kedua Sedangkan 5 polybag selanjutnya Kita akan menanam tomat sebatas akarnya saja Atau sampai pangkal batang Dan inilah hasilnya Tanaman tomat berusia 3 hari setelah tanam Tanaman tomat ini ditanam dengan sistem terbuka pada lahan pekarangan di belakang rumah Setelah turun hujan Semprotkan fungisida sistemik berbahan aktif asam fosfit untuk mencegah layu jamur Perbaiki parit dan saluran airnya Jangan sampai air hujan tergenang Agar akar tanaman tetap sehat dan terhindar dari layu Fusarium dan pusu akar akibat terlalu banyak air Karena pada saat tanam kemarin kita tidak menggunakan pupuk dasar Maka kita dapat menambahkan pupuk dasar Dengan cara dibuatkan lubang di sekitar tanaman Dengan jarak kira-kira 20 cm dari tanaman Kemudian Buat lubang sedalam kira-kira 20 cm Kita dapat menggunakan pupuk organik HSP36 Sejumlah 5 kg Yang dicampur dengan pupuk subur hijau sebanyak 25 kg Caranya dengan mencampur pupuk HSP-A setiva Dan pupuk organik subur hijau Yang mengandung NPK, sulfur, dan CA Yang dilengkapi dengan unsur mikro Dan mengandung C organik minimal 15% Pupuk HSP-A setiva Yang mengandung pospat sebesar 13% Dan asam humat sebanyak 8% Kemudian kita berikan pupuk yang sudah dicampur tersebut Sebanyak kira-kira 100 gram per tanaman Selain itu kita juga dapat menggunakan pupuk organik curah Yang dicampur dengan bakteri pengure dan trichoderma Caranya dengan mencampur pupuk organik dan petrogladiator sampai merata Kemudian ambil secukupnya Lalu taburkan di sekitar perakaran tanaman Tujuan memberikan bakteri pengure dan trichoderma adalah Untuk mencegah penyakit layu jamur ataupun layu bakteri Tanaman tomat berusia 7 hari setelah tanam Sangat rentan terhadap serangan ulat daun dan ulat tanah Untuk itu kita dapat menyemprotkan pesticida Berbahan lambda sihalotrin Untuk mengendalikan ulat, semut, dan hama tanah Ini adalah tanaman tomat umur 10 hari setelah tanam Di sini kita bisa melihat bahwa tanaman yang ditanam pada lahan Ternyata mempunyai pertumbuhan yang paling lambat Sedangkan ini adalah tanaman tomat yang ditanam di polybag Sebatas pangkal batang Mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang di tanah Kemudian ini adalah tanaman yang ditanam di polybag Batas daun pertama Mempunyai pertumbuhan paling cepat dan daun yang lebih lebar Sekarang kita akan coba cabut tanaman ini Untuk mengetahui perkembangan akarnya Gunakan sebilah bambu atau alat yang lain Dan hati-hati dalam pencabutan Usahakan jangan sampai ada akar yang terputus Karena tanaman tomat ini masih dapat kita gunakan Sebagai pengganti tanaman tomat yang mati Atau yang pertumbuhannya tidak normal Ini adalah hasilnya Ternyata tanaman tomat yang ditanam Hanya sebatas pangkal batangnya saja Mempunyai cenderungan akar yang pendek Dan menggumpal Ini seperti ini contohnya Sementara ini adalah tanaman yang ditanam lebih dalam Sebatas daun Mempunyai pertumbuhan akar yang sangat banyak dan Seatas Ini seperti ini contohnya Jadi kesimpulannya Dalam menanam tomat Supaya perkembangan akarnya lebih cepat Dan tumbuhnya lebih subur Kita menanamnya harus lebih dalam Demikian cara menanam tomat supaya cepat tumbuh akar dan tumbuh subur Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Hari ini kita sedang melakukan penyemprotan dan pemupukan Terhadap tanaman tomat berusia 25 hari setelah tanam Terima kasih telah menonton